Setelah melihat video saya ini bisa sampean simpulkan sendiri cocok atau tidak kopi arsat kalau dikembangkan di wilayah Gunung Sari ini sudah saya kasih contohnya kalau pendapat saya pribadi itu bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel calon kaji Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat juga dalam keadaan yang selalu berbahagia Mirsa sahabatani dimanapun anda berada di video kali ini saya hanya ingin sedikit berbagi informasi mengenai keadaan situasi dan kondisi atau perkembangan kopi klon anjarwana yang kalau di tempatnya di nenek moyangnya di Lampung Barat itu memang booming dan ini saya mencoba mengembangkan di wilayah Gunung Sari dan perkembangannya seperti ini Pak Mirsa ini saya ingin mereviewnya perkembangannya ini yang pertama ini Pak Mirsa ini yang pertama ini klon anjarwana atau yang lebih booming dengan sebutan klon arsat ini adalah pembuahan yang ke dua ini pembuahan yang kedua keadaannya seperti ini kita pindah lagi ke batang yang lainnya karena memang di kebun saya ini belum banyak dan ini adalah batang selanjutnya pemirsa ini batang selanjutnya ini juga pembuahan yang kedua ini masih terlalu banyak jadi perkembangan ranting-ranting yang ini sedikit agak kurang bagus karena ranting-ranting ini sengaja belum saya wiwil atau tidak saya wiwil karena menurut pendapat saya itu klon anjarwana atau arsat ini kalau saya amati itu cocok untuk di wilayah saya atau di wilayah gunung sari makanya tunas-tunas yang seperti ini belum saya wiwil karena saya berencana ingin mengembangkan sedikit agak banyak kita lihat lagi pohon selanjutnya ini yang selanjutnya pemirsa ini juga masih satu generasi dengan yang tadi karena memang bibitnya pada waktu itu saya hanya satu kali pesan sama bang anjarwana jadi saya tidak melakukan penyetekan di tahun berikutnya hanya saat saya pesan datang saya setekan keadaannya seperti ini ini terus kalau kita lihat kebawah seperti ini kalau menurut saya lumayan mantap dan bisa beradaptasi dengan iklim di tempat kita ini seperti ini semuanya belum ada yang saya belum ada yang saya tunas karena saya berencana mau saya pindahkan yang lainnya seperti yang saya sampaikan tadi karena menurut saya cocok dan bisa berbuah lebat jadi saya belum belum mewil karena mau saya kembangkan lagi kita lihat yang berikutnya yang ini ini buahnya lumayan tapi batangnya memang kurang kurang sehat keadaannya hanya seperti ini ini karena kopi itu ya bibitnya sama tahun penyetekannya sama kalau batang bawahnya itu sehatnya beda biasanya perkembangannya juga beda yang ini hanya seperti ini kita lihat lagi pemirsa kalau yang ini ini kalau versi saya ini versi yang super versi yang super seperti ini 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 kalau seandainya pemupukannya itu maksimal ya kayaknya bisa lebih bagus dari ini ini keadaannya seperti ini 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 dwellanya sama belum ada yang saya whether karena kemarin ada rekuwesan dari teman kita yang ada di ngarip ini sengaja mau saya sedikit agak saya tuakan biar ada dwellan ini lumayan ini kenapa video ini saya buat itu begini pemirsa tujuan saya membuat video khusus klon arsat atau klon anjarwana ini tujuan saya itu cuma seperti ini buat sampean yang ragu-ragu atau yang masih bingung takut gak cocok dengan iklim yang ada di tempat kita ini sampean setelah melihat video saya ini bisa sampean simpulkan sendiri cocok atau tidak kopi arsat kalau dikembangkan di wilayah Gunung Sari ini sudah saya kasih contohnya kalau pendapat saya pribadi itu bagus kalau sudah seperti ini kan kita tinggal mengatur bagaimana batangnya mengatur bagaimana rantingnya dan mengatur bagaimana pemupukannya karena kalau di kebun saya ya pupuknya cuma sampah-sampah kambing ya jujur kemarin saya pupuk lah pakai apa itu mutiara itu sedikit saya pupuk biar cepat hijau ini disini dulu videonya mudah-mudahan ada manfaatnya salam tani salam sukses salam bahagia selalu berbahagia walaupun menjadi petani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!